Berita ini dipersebutkan oleh Wira Raja Grup pada Munur Kripsi. Terutama Radio TV, tim sepak bola Santri Asalam FC dari Modung Bangkalan akan memwakili Madura di babak 32 besar Liga Santri Nusantara yang bakal dilaksanakan di Solo bulan Oktober 2016 mendatang. Hal ini mereka dapatkan setelah meraih kelar juara Liga Santri Regional 4 Jawa Timur. Kepastian tersebut didapat setelah tim Asalam FC mengandaskan perlawanan tim Almuna FC dari Kamal dengan skor tipis 2-1 di Stadion Gelora Bangkalan. Sementara tim Aswan Haji dari Arus Baye tampil sebagai juara tiga usai mengalahkan tim Almukcadin dari Kokop dengan skor telak 3-0. Penyerahan piala pun dilakukan di tribun VIP Stadion Gelora Bangkalan pada masing-masing tim. Selain piala atau tropi, tiga tim terbaik tersebut juga mendapatkan piagam Liga Santri Nusantara serta uang pembinaan. Koordinator Liga Santri Regional 4 Jawa Timur, Asani Subair menuturkan pagelaran Liga Santri Nusantara Regional 4 Jawa Timur di Madura relatif berjalan lancar. Asani Subair pun berharap tim Asalam FC bisa segera mempersiapkan diri agar mampu bersaing di babak 32 besar nasional nantinya. Kualitas pemain ini optimis ikut nasional juara satu? Tentu kita harus optimis. Jadi harapan kita, kita harus yakin dan perlu ada pembinaan lebih bagus lagi untuk bisa menjuarai tingkat nasional nanti. Dari Bang Salam Hussein Al-Katirium, Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.